Halo semua Hi all, welcome again to Kitchen Paradis Hari ini Bener-bener tepat hari ini Aku kedatangan produk baru Yang baru nyampe dari Amerika Dari JustiP USA with Pia Ini boxnya Ini bener-bener baru, tadi pagi aku ambil Jam 10 pagi Aku nyetir sendiri ke Alam Sutra buat ngambil ini Karena kebetulan base camnya di Alam Sutra Base cam Oke ini dia Ini adalah panci Dari Merek Extrema Extrema Traditions 10 inch covered skillet Jadi ada tutupnya Jadi ini adalah panci yang bahannya 100% ceramic Ini warnanya black Kita buka langsung yuk Bismillah Ini perjalanan paketnya Aku belinya itu Februari akhir ya Jadi nyampe ke Indonesia itu Ini bulan Juni Akhir Jadi kurang lebih Dua setengah bulan Atau sampai tiga bulan Namanya juga PO Sabar Ini By the way Ini di Indonesia Bener-bener gak ada ya Merek Extrema ini Dia 100% ceramic Jadi bukan lapisan This is it Brosurnya gitu You're gonna love it Extrema Pure ceramic Cookware Healthy, true and true Oh ini ada cara pemakaiannya Pertama Heat the skillet On low For one minute Before adding oil Jadi harus dipanasin dulu Skilletnya untuk satu menit Sebelum Taruh minyak Tuh Heat and cook food Slowly and gradually Jadi dimasak Dengan pelan-pelan Dan Perlahan Bertahap Setelah itu Taruh oilnya Setelah Cookwarenya itu hangat Lalu Watch it Watch it itu maksudnya Avoid rapid temperature changes Jadi jangan sampai kepanasan Jadi jangan Ada perubahan temperatur Secara tiba-tiba This is a thank you Our sincere thanks For your valued business We appreciate having you As our customer And love for what Deserving you again Blessing Patrick Bergstor I think They are families This is a Is it a Family owned company I don't know Maybe Yang ini apa ya Oh ada kayak Do and don't Nya Dari Punchy extrema Ini Kita lihat yuk Do nya Preheat extrema skillet On the lowest setting For 3 minutes Oke For 3 minutes Before adding oil Or cooking spray Jadi harus Dihangatkan dulu Ini skilletnya Untuk selama 3 menit Sebelum menaruh Minyak Terus Selalu Setting Temperaturnya Dari yang paling rendah Ke yang medium Terus Match skillet size With burner size Jadi harus Disesuaikan Besar diameter skilletnya Dengan diameter Dari kompornya Oh ya ini Nggak bisa diinduksi Ya of course Karena ini Pure keramik Ceramik When boiling water In any extrema Tradition Suspend Or fair support You can use Medium high Tapi kalau misalnya Rebus air Itu bisa pakai Medium sampai Temperatur yang tinggi Oke Avoid Drastic temperature changes Jangan Tiba-tiba Menaikan suhu Use wooden Silikon Or nylon Tools Sebaiknya Menggunakan Atensis Yang berbahan Kayu Silikon Ataupun Nylon Clean with nylon Scrubber Bisa dibesikan Dengan Scrub dari Nylon Busa nylon Atau sponge Untuk Hasil yang maksimal Terus ini Donsnya Jangan Menggunakan Panas yang Berlebihan Jangan Meninggalkan Panci Di atas Kompos Jika merebus Jangan sampai Airnya tuh Habis sampai Kering gitu Nggak boleh Ini karena bisa Berakibat Sama thermal crack Atau Apa ya Crack itu Retak 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 gitu Jangan pegang Handlenya Skiletnya Tanpa Lindung Karena panas Jangan Dipindah-pindah Diseret gitu Di permukaan Yang kasar Jangan Menggunakan Metal utensil Jangan Menaruh Air dingin Ke Panci yang Hangat Panci yang Panas Jangan Merendam Ini Skiletnya Semaleman Dengan Air Oke Clear enough Kita lihat Lagi yang lainnya Oh ini Invoice-nya Ini By the way Ini aku Extrema-nya Ini sebenarnya Aku pesen di Websitenya itu Sekitar bulan Desember Tapi memang Dia itu Pre-order Extrema ini Jadi setelah Kuotanya terpenuhi Baru dia produksi Jadi Bulan Desember Untuk Jadinya itu Bulan Februari Jadi Si produknya itu Jadi bulan Februari Jadi aku PO di website-nya Dia itu Dua bulan Terus PO lagi Perjalanan dari Amerika ke sini Itu dua setengah bulan Jadi lumayan lama Aku nemu Harganya itu 149 dolar Kita buka ya Sudah Ini dia Extrema Extrema Wow Ini ternyata Gini Ini logonya Extrema Ya Kayak gini Kayak gini Ini 100% Ceramic Jadi bener-bener Sehat ya Sehat banget Kayak gini Yang aku tau sih Yang brand Yang aku tau Baru Extrema doang Yang ngeluarin Skillet yang 100% Ceramic Tapi mungkin Aku beberapa kali Lihat di Shopee Ada yang jual Skillet ceramic Tapi aku gak tau Kualitasnya Dan no brand Yang dari Cina Ini pelindungnya Fumnya Ini dia Surprising Ini gak begitu berat Maksudnya dibandingin Dengan Dibandingkan dengan Case Aaron Ini gak begitu berat Here is it Wow A shiny black Dengan logo Extrema Ini dia Extrema Extrema 10 inches Tradition skillet Stove top Microwave oven No Ini ya Tidak bisa diinduksi ya USA design Handcrafted in China Of course ya Kalau Ceramic Selalu Pusatnya itu di Cina Jadi Emang bagusnya Keramic itu Ada di Cina Tapi dia ini Desainnya di USA Dan dia Brandnya Brand USA After a long wait Ini berat Cuma gak seberat Case Aaron ya Ini Aku dapet bonus ini Kayak Tutup Apa Handlenya Handle dari Silicon Buat ditaruh disini ya Kayak gini Tidak aku gak perlu Pake oven meat lagi Atau serbet lagi ya Kayak kepanasan Here is it Ini By the way Aku mau ngomong sedikit Tentang Ceramic cookware Aku tutup dulu Kayaknya aku pindahin dulu deh Baksanya Aku taruh sini Nah Ini dia Extrema Pure ceramic cookware Jadi aku mau ngomong sedikit Mengapa aku beli Extrema pure ceramic cookware Sebenernya ini After a long Online research Mini research About cookware Jadi memang Cookware itu Ada tingkatannya ya Untuk Kesehatannya Jadi memang Yang paling gak sehat Itu jelas Dia yang bahannya Teflon Yang dengan PFOA PTFE gitu Terus Yang juga Jangan sampai Pake cookware Yang dari aluminium Karena dia itu Leak Maksudnya tuh Zat-zat yang ada di aluminium Itu akan kemakanan kita Jadi berbahaya sekali Lalu ada juga yang Sekarang keluar yang Coating Ceramic coating Ceramic coating itu ya So much better than Teflon Tapi Dia tetap coatingnya Jadi dia ada umurnya Kalau coatingnya udah Mulai Ngelepas dikit aja Itu dia Mulai Lick gitu Misalnya zat-zatnya Mulai kemakanan gitu Kalau Klami coatingnya Dia tetap coating Terus ada juga Aluminium Eh apa Sorry Stainless steel itu healthy Dia healthy juga Bagus Ada juga Case iron Juga healthy Tapi harus healthy banget Case iron tanpa coating Itu bagus buat kesehatan Misalnya aman gitu Tetapi Perawatannya agak susah Karena harus di seasoning Gak boleh lembab Dan gak boleh kena sabun gitu Jadi bersihnya Cuma pake air aja Dan ada juga Case iron Inamelt case iron Kayak Stop and Lay Couché Itu versi Case iron yang tadi Susah perawatannya Tapi ini lebih mudah Perawatannya Karena sudah ada Inameltnya Ada lapisan inamelt Which is Lapisan inamelt ini Memang aman Karena dia Food grade juga Nah Yang terakhir Yang paling aman Di antara semuanya Adalah Ceramic Ceramic ini 100% Bahannya dari alam Dan dia tanpa Campuran apapun Jadi bener-bener Ceramic Aku udah Google-google Apa sih Panci ceramic Yang bagus Dan ternyata Memang gak ketemu Merk lain selain Extreme Jadi aku gak bisa Bandingin sama Merk lain Mungkin pun Kalau ada Panci ceramic Yang lain Itu gak ada Merknya Jadi kalau yang Branded Maksudnya Ada merknya Tertera Merknya Cuma Extreme aja Yang aku ketemu Di internet Jadi gak ada Merk lain Jadi yaudah Aku mau beli Extreme aja Tapi memang Harganya itu Gak murah ya Extreme ini Kalau menurut aku Mahal Segini Ini aku berarti Belinya harganya 3,6 juta Satu Panci doang Dengan tutupnya Eh satu Wajan doang Dengan tutupnya Sebenarnya Jadi dolarnya Jadi dolarnya 149 dolar Ya kalau Di rupiahin Ya mendekati 3 juta juga Cuma Karena aku ada Ongkirnya Ada biaya Just tipnya juga Jadi 3,6 juta Aku belinya Dan ini Yang tempat aku Just tip ini Katanya dia baru Pertama kali Terima Just tipan Extreme Karena mungkin Belum banyak Yang tahu Belum banyak Yang kepo-kepo Kayak aku Mengenai Cookware Nah ini Makanya aku memilih Ini 100% Ceramik Alami Dari tanah Jadi Yang harus Diperhatiin Kalau punya Ceramik Cookware Adalah Jangan sampai Jatuh Karena kalau Jatuh Denk Hilang Karena Ini langsung Pecah Karena Ini ceramik Jadi Kalau Kena benturan Yang terlalu Kencang Pasti pecah Jadi hati-hati Harganya Juga Tidak murah Jadi Perhatiannya Harus ekstra Ke cookware Terus Ini Nggak ada Anti lengketnya Tapi nanti Aku akan Coba Aku akan Demo Gimana Performanya Waktu kita Menggoreng Nanti Seperti biasa Aku akan Coba goreng Telur Dengan sedikit Minyak Dan ini Tutupnya Oh ya Dia juga Ada paket Yang panpa Tutup Dan harganya Memang Jauh Murah Tapi Kayaknya Aku membutuhkan Tutup Karena Ini nantinya Bisa juga Aku pakai Buat Ngerebus Yang Nggak Terlalu Banyak Karena Ini lumayan Tinggi Di ranah skillet Lumayan Tinggi Jadi bisa Aku pakai Buat Ngerebus Juga Ini deep skillet Dia jatuhnya Terus juga Harus diperhatiin Juga Kalau ini Nggak boleh Ada Temperature shock Dan ini Panas Whole body Panas Karena Nggak ada Bahan lain Selain ceramic Jadi Aku dapat Ini Silikonya Membantu Biar Aku pegang Tanpa perlu Meat Atau Tanpa perlu Serbet Lagi Biar Nggak Panas Oke After this Aku akan Demo Aku akan Coba Ini Pancinya Kurek Selur Oke Stay Tune Oke Ini aku Udah Siapin Comfort Table Buat Nyobain Extremanya Ini skilletnya Juga Udah Aku Cuci Tinggal Aku Keringin Sedikit Nah Seperti Katanya Di buku Petunjuk Kita harus Hangatin Dulu Selama 3 Menit Dengan Papi Yang Low Aku Udah Setting Ke Yang Low Ya Api Sekali Lagi Please Jangan Expect Ini Akan Jadi Seperti Anti Lengket Atau Seperti Ceramic Coating Atau Teflon Ya Karena Ini Sekali Lagi Bukan Anti Lengket Ini Ceramic Fully Ceramic Jadi 100% Ceramic Jadi Kemungkinan Besar Ini Akan Lengket Tapi Kita Akan Coba Siapa Tau Ini Less Sticky Gitu Akan Coba Rasakan Ini Udah Kayaknya Udah Aku Akan Semprotin Cooking Oil Ini Adalah Coconut Sepertinya Ini Udah Cukup Panas Itu Udah Cukup Panas Ya Oke Udah Bisa Aku Taruh Ini Telurnya Aku Cepok Dan Memang Karena Dia Bukan Anti Lengket Jadi Memang Agak Lengket Tapi Itu Walaupun Lengket Dia Tetap Bisa Diangkat Bisa Ya Semayan Ya Aku Akan Tutup Ini Biar Atasnya Juga Matang Angkat Udah Cukup Aku Suka Setengah Matang Gini Langsung Di Sini Ini Pinggirnya Tetap Ada Crispy Dan Ini Hasilnya Memang Ada Lengket Lengket Dan Ini Kalau Lagi Panas Gini Jangan Langsung Dicuci Pake Air Dingin Karena Akan Ada Temperature Shock Jadi Nanti Ceramik Akan Cepat Rusak Jadi Kita Tunggu Dulu Sampai Dingin Baru Nanti Kita Cuci Oke That's all Nah Ini Pancinya Udah Dingin Aku Udah Taruh Air Aku Siap Siap Mau Ngerebus Airnya Ini Udah Aku Hidupin Ya Kompornya Dan Ini Gampang Banget Dia Nyilangin Si Bekas Kerak Bekas Goreng Telur Tadi Cuman Tinggal Dislide Aja Dia Langsung Keangkat Kerak Kelihatan Ini Udah Aku Buang Air Yang Kotor Ini Kedalam Mangkuk Biar Kalian Lihat Gimana Udah Kepil Off Semua Kerak 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 Semua Udah Kepil Off Hanya Dengan Sepatula Udah Tinggal Aku Pakai Spons Yang Halus Aja Pakain Sabun Cuci Piring Sedikit Buat Ngilangi Sisa Kerak Jadi Gampang Banget Oh Ya Dan Ini Air Yang Aku Gunain Juga Air Hangat Jadi Nggak Ada Temperatur Shock Disini Ini Tadi Udah Aku Bilas Dan Tinggal Keringin Deh Yeay Ternyata Gampang Bersihin Aku Seneng Nggak Ribet Oke That's all Video Hari Jadi Kalau Menurut Aku Kalau Kalian Memang Concern Terhadap Kesehatan Dan Concern Terhadap Healthy Cookware Wajib Banget Punya Extrema Ini Karena Ini 100% Ceramics 100% Healthy Tapi Memang Kalian Harus Sabar Karena Ya Bener-bener Ya Karena Dia Bukan Anti Lengket Jadi Dia Memang Agak Lengket Tapi Ini Aku Nggak Nyangka Kalau Bakalan Segini Doang Lengket Aku Kira Bakalan Amaze Lengket Ternyata Enggak Dia Tetap Bagus Bentuk Telur Jadi Sramble Oke Oke Thank you So much Watching Jangan Lupa Subscribe Channel Aku Like Share And Comment Video Below Kalau Kalian Merasa Video Ini Bermanfaat Bisa Juga Sebalik Ke Teman-teman Kalian Yang Membutuhkannya Thank you So much Watching See you Next Time And Bye Bye Bye